Hakim ini sangat parah, Rosi Silalahi bongkar kartu AS Bin Sargultong mengatakan Jessica Wongso bisa dihukum meski tanpa saksi yang melihat. Bagaimana hakim bisa memutuskan bahwa keterangan ahli seperti inilah yang diyakini oleh hakim. Mengapa bukan keterangan saksi versi atau yang diberikan oleh tim kuasa hukum Jessica yang anda dengar bahwa tidak cukup si Anida di dalam tubuh Mirna. Ini menarik, waktu itu Prof. Bebeng Ong mengatakan kalau hanya 0, sekian persen masuk ke berongga, ditelan tidak akan mengakibatkan mati. Tetapi kami selaku hakim kan punya independensi menyesampingkan. Bagi kami mau dibuang alat-alat bukti, barang bukti tersebut yang menjadi alat untuk mematikan seseorang itu, no problem. Justru disitulah keyakinan hakim timbul. Kita bisa lihatlah, ada satu video di mana kita sempat lihat bahwa Binsan Bulutong itu mengatakan bahwa kami hakim itu memutus berdasarkan naluri. Naluri terlebih dahulu, baru nanti kita hubung-hubungkan dengan bukti yang ada. Wah itu kan kebalik namanya, harusnya dari bukti-bukti yang ada baru kita bisa yakini pelakunya siapa. Siapa pelakunya? Benar gak ini orang yang sekarang terdakwa ini adalah pelakunya? Jadi bukan naluri dulu yang jalan, ini sebenarnya fatal karena keluar dari prinsip-prinsip hukum yang selama ini gue pahami sebagai seorang apokat. Jadi gue kira dari apa yang diucapkan oleh hakim Binsan Bulutong, gue juga merupakan sebuah pelanggaran etik bagi seorang hakim yang memutus sebuah perkara pidana. Tadinya terus terang aja, kasus Jessica ini kita harapkan sebagai momentum reformasi hukum. Tapi rupanya harapan kami itu masih belum bisa tercapai. Rupanya memang hukum kita masih begini, masih sulit mencari keadilan republik ini rupanya. Saya kira kalau hakimnya saja mau memeriksa semua fakta-fakta hukumnya dengan adil dan bijaksana, pastilah dibebaskan. Jadi Jessica ini dihukum merasakan teori yang dibuat oleh hakim sendiri gitu loh, bukan merasakan fakta gitu loh. Jadi aduh, jadi saya ketawa jadinya karena kok ada hakim kita di perubuli ini memakai logika di dalam suatu persidangan, bukan merasakan fakta hukum gitu loh. Itu menyedihkan gitu. Hakim tinggi, mahkamah agung, kalau berpikir adil, saya kira kita yakin lah, pasti bebas. Di tengah-tengah kasus kopi Sianida, dengan tersangka Jessica Wongso yang kembali mencuat. Kini Bin Sargul Tom ikut-ikutan jadi perbincangan hal layak ramai. Pasalnya, Bin Sargul Tom ini ikut serta dalam kasus Jessica Wongso, di mana ia menjadi seksi di persidangan kopi Sianida. Seperti diketahui, Bin Sargul Tom ini telah menjadi hakim sejak awal adanya kasus Jessica Wongso. Ini yakni 2016 lalu. Ia pun yang ketok palu dan menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun kini, tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso melaporkan sang hakim ke komisi yudisial dan membuat publik kaget. Banyak yang akhirnya penasaran kenapa dan atas dasar apa Bin Sargul Tom ini dilaporkan. Melihat hingga kini belum ada tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso yang membuat laporan tersebut. Nah jadi, dilaporkannya Bin Sargul Tom oleh tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso ini, lantaran sang hakim dianggap tak memberikan sikap netral dan menunjukkan perilaku tidak etis terhadap kasus kopi Sianida. Sehingga tak heran, tim advokat ini berbondong-bondong melaporkan sang hakim dengan yakin dan kuat. Bahkan, ketok palu yang dilakukan Bin Sargul Tom ketika menetapkan Jessica Wongso jadi tersangka disebut-sebut sebagai ketok palu yang paling janggal. Maka itu, hakim Bin Sargul Tom kini dilaporkan ke komisi yudisial. Kami datang melaporkan perilaku oknum hakim anggota yang mengadili kasus Jessica Wongso pada perkara nomor 777-Garing-PIT-B-Garing-2016-Garing-PN-JKT-PST. Tingkat pengadilan pertama Ungkap salah satu anggota aliansi yang bersangkutan telah memberikan suatu keterangan atau penjelasan di luar sidang pengadilan terhadap perkara yang ditangani. Ujar jubir dari tim aliansi advokat tersebut. Ternyata pelaporan Bin Sargul Tom ke komisi yudisial ini adalah buntut dari banyaknya pernyataan yang sempat diutarakan oleh dirinya. Yakni ketika hakim persidangan Jessica Wongso ini jadi bintang tamu di acara Rossi Silalahi di Kompos TV, tepatnya bulan Oktober lalu 2022 silam. Namun yang bersangkutan memberikan pernyataan dalam satu acara yang dilakukan di suatu acara Kompos TV, Rossi, pada Oktober 2022 lalu. Tambah tim aliansi advokat membela Jessica Wongso. Akhirnya, wawancara yang dilakukan Rossi Silalahi dan Bin Sargul Tom kala itu jadi perbincangan dan viral. Poin utamanya yakni ketika Rossi membuka kartu AS dari Bin Sargul Tom. Anda sempat dilaporkan oleh kuasa hukum Jessica ke komisi yudisial, ujar Rossi Silalahi. Yaitu Bin Sargul Tom sudah punya keyakinan bahwa Jessica lah yang meracuni Mirna karena Anda sempat atau Anda mengucapkan suatu dengan sengaja di sidang itu. Yaitu Jessica dapat dihukum walaupun tidak ada saksi yang melihat. Lanjutnya, jawaban dari Bin Sargul Tom. Atas ungkapan dari Rossi di atas, yakni ia hafal sekali mbaknya. Maka tak heran kini, pernyataan tersebut jadi sorotan dan membuat publik berpikir bahwa adanya ketidakadilan atas Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida ini. Jessica Wongso pun kini masih menjalankan masa tahanannya, yakni selama 20 tahun penjara. Yang hanya memakai alat bukti dari pendapat ahli tanpa ada bukti lainnya. Gimana? Menurut kamu apakah Bin Sargul Tom ini berhak dilaporkan seperti halnya yang dilakukan oleh tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso? Di tengah-tengah kasus kopi cyanida dengan tersangka Jessica Wongso yang kembali mencuat. Kini Bin Sargul Tom ikut-ikutan jadi perbincangan hal layak ramai. Pasalnya, Bin Sargul Tom ini ikut serta dalam kasus Jessica Wongso, di mana ia menjadi seksi di persidangan kopi cyanida. Seperti diketahui, Bin Sargul Tom ini telah menjadi hakim sejak awal adanya kasus Jessica Wongso. Ini yakni 2016 lalu. Ia pun yang ketok malu dan menetapkan Jessica Wongso sebagai tersangka dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun kini, tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso melaporkan sang hakim ke komisi yudisial dan membuat publik kaget. Banyak yang akhirnya penasaran kenapa dan atas dasar apa Bin Sargul Tom ini dilaporkan. Melihat hingga kini belum ada tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso yang membuat laporan tersebut. Nah jadi, dilaporkannya Bin Sargul Tom oleh tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso ini. Lantaran sang hakim dianggap tak memberikan sikap netral dan menunjukkan perilaku tidak etis terhadap kasus kopi cyanida. Sehingga tak heran, tim advokat ini berbondong-bondong melaporkan sang hakim dengan yakin dan kuat. Bahkan, ketok palu yang dilakukan Bin Sargul Tom ketika menetapkan Jessica Wongso jadi tersangka disebut-sebut sebagai ketok palu yang paling janggal. Maka itu, hakim Bin Sargul Tom kini dilaporkan ke komisi yudisial. Kami datang melaporkan perilaku oknum hakim anggota yang mengadili kasus Jessica Wongso pada perkara nomor 777, Garing PIT.B, Garing 2016, Garing PN, JKT, PST. Tingkat pengadilan pertama, ungkap salah satu anggota aliansi yang bersangkutan telah memberikan suatu keterangan atau penjelasan di luar sidang pengadilan terhadap perkara yang ditangani. Ujar jubir dari tim aliansi advokat tersebut. Ternyata pelaporan Bin Sargul Tom ke komisi yudisial ini adalah buntut dari banyaknya pernyataan yang sempat diutarakan oleh dirinya. Yakni ketika hakim persidangan Jessica Wongso ini jadi bintang tamu di acara Rossi Silalahi di Kompos TV, tepatnya bulan Oktober lalu 2022 silam. Namun yang bersangkutan memberikan pernyataan dalam satu acara yang dilakukan di suatu acara Kompos TV, Rossi. Pada Oktober 2022 lalu, tambah tim aliansi advokat membela Jessica Wongso. Akhirnya, wawancara yang dilakukan Rossi Silalahi dan Bin Sargul Tom kala itu jadi perbincangan dan viral. Poin utamanya yakni ketika Rossi membuka kartu AS dari Bin Sargul Tom. Anda sempat dilaporkan oleh kuasa hukum Jessica ke komisi yudisial, ujar Rossi Silalahi. Yaitu Bin Sargul Tom sudah punya keyakinan bahwa Jessica lah yang meracuni Mirna karena Anda sempat atau Anda mengucapkan suatu dengan sengaja di sidang itu. Yaitu Jessica dapat dihukum walaupun tidak ada saksi yang melihat. Lanjutnya, jawaban dari Bin Sargul Tom atas ungkapan dari Rossi di atas yakni ia hafal sekali mbaknya. Maka tak heran kini pernyataan tersebut jadi sorotan dan membuat publik berpikir bahwa adanya ketidakadilan atas Jessica Wongso dalam kasus kopi cyanida ini. Jessica Wongso pun kini masih menjalankan masa tahanannya yakni selama 20 tahun penjara. Yang hanya memakai alat bukti dari pendapat ahli tanpa ada bukti lainnya. Gimana? Menurut kamu apakah Bin Sargul Tom ini berhak dilaporkan seperti halnya yang dilakukan oleh tim aliansi advokat pembela Jessica Wongso? Terima kasih telah menonton!